Nah Pak Ponto, apa yang perlu jadi perhatian publik ya Pak Ponto di revisi Undang-Undang Kepolisian ini Karena Pak Ponto kita khawatir akan kembalinya Undang-Undang Subversi ini bisa dijelaskan Pak Ponto Iya, oke, jadi memang yang harus diperhatikan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian itu Jangan sampai kita menghidupkan kembali Undang-Undang Subversi Apa itu Undang-Undang Subversi? Jadi Undang-Undang Subversi dulu itu adalah penyelesaian masalah, penyelesaian perkara di luar KUHAP Jadi ada KUHAP, ada Undang-Undang Subversi yang memberikan kewenangan kepada institusi lain selain KUHAP Nah ini sekarang sedang terjadi Di dalam Undang-Undang Polri itu memberikan kebarangan kepada Polri yang sama dengan KUHAP Padahal Polri itu adalah penyidik di KUHAP Tapi sekasa lain penyidik di KUHAP Polri secara institusi diberikan kewenangan juga Seperti zaman dulu di Undang-Undang Subversi Nah itu bisa kita lihat di pasal 6 sama 16 itu Itu sama Nah itu Pak Bonto, kira-kira bisa disebutkan ke contoh konkret Apa yang membuat misalnya ada kasus seperti apa yang dulu pernah terjadi dengan ketika Undang-Undang Subversi ini masih berlaku Biar masyarakat atau Sobat Mekum juga tahu konteks pembicaraan kita Ya dulu kan penangkapan-penangkapan yang tanpa pengadilan langsung di Yang tidak menggunakan pengadilan kan itu Subversi dulu Undang-Undang Subversi itu Nah ini bisa terjadi kembali kalau RUU yang sekarang bisa akan yang punya Undang-Undang Perubahan tentang revisi Undang-Undang Polri Lihat aja di pasal 16 itu Dibandingkan dengan Undang-Undang Subversi yang lama Sama isinya Nah itu